Halo guys, Assalamualaikum, salam jumpa lagi di channel kami Cubrit. Saya berada di desa Sumroto guys, yaitu Dusun Ngerendeng. Ini ada di kebun punya, yaitu teman aku juga masih bibi aku. Dan dia mau, yaitu inginnya menanam kapulaga hibrida merah dan bibit itu dari aku loh guys. Kemarin itu kan bilangnya 100 pohon. Ternyata saya ukur aku ke sini kemarin, membutuhkan 200 pohon guys. Karena apa? Sistemnya saya tanam double guys. Seperti apa kelanjutannya ya, ikuti tip berikut ini. Inilah yang namanya Mbak Win, Winarti ya. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam. Hadap sini dong, semangat ya. Ini katanya mau nanam kapulaga hibrida merah ya. Bibitnya kan dari aku. Mudah-mudahan nanti bisa berkah, barokah. Untuk tanaman yang ada di posisi yaitu kebun ya guys, belakang rumah guys. Yaitu sebelah baratnya Cek Dam Ngerendeng ya. Dan ini ayo Mbak, kalau mau nanam gimana caranya nanti kalau memang belum pas, nanti kita kasih tahu ya. Ayo sini yuk, bawa bibitnya dua, dua aja. Dua aja yang tinggi nih. Seperti ini. Nah, pilihlah bibit yang bagus guys. Ini loh Mbak. Ayo, 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 ayo sini yuk. Bawa, bawa. Nah, semangat ternyata mbak-mbaknya yang di sini guys. Uh, sangat-sangat rajin guys. Seperti ini loh. Nah, ini, ini ada ayam lucu-lucu ya. Ayamnya belirik-belirik. Nah, gini. Nah, ini kalau nyangkelnya agak dalam ya. Agak dalam. Kurang. Agak lebar sikit. Nah, kalau sudah itu. Jarak tanam. Ini guys, ini dicampur dengan yang namanya. Pupuk kandang ya, organik ya. Pupuk kandang ya, seperti ini ya. Ini ada arang sekam bisa pakai kandang sapi, bisa pakai kohe juga bisa. Nah, seperti itu. Nah, sudah itu dicampur-campur dulu ya. Bentar ya. Nah, ini aku kemarin coba tanam yang seperti ini. Seperti ini guys. Mantap ya guys. Nah, tanam saya itu sistem dobel guys. Sistem dobel. Dan, waktu nanamnya itu kita harus pakai jarak. Jaraknya antara ini dan ini. Lajur ya guys. Seperti ini lajur. Itu pakai satu meter ya. Satu meter. Nah, terus gangnya antara ini ke sana. Nah, itu pakai dua meter. Seperti ini ya. Kemarin saya kasih tahu diaduk-aduk sama pupuk. Biar nanti itu subur. Sini, mbak. Nanam dulu aja. Sini ya. Dikerowai lagi. Dicangkul. Nah. Nah, lagi-lagi. Nah, itu pakainya tanam dobel ya. Seperti ini ya. Nah, ini nanti ini ada tunas-tunasnya nanti akan bercabang-cabang. Seperti ini ya. Ayo tambahin ya tanah. Tanah dulu. Nah, duruk sebentar aja. Dipide. Dipide. Alon-alon. Nah, jangan sampai putus. Yang namanya si tunas tadi. Nah, ini kan sudah kenceng ya, guys. Seperti ini ya. Nah, seperti ini. Seperti ini loh. Gangnya ini dipide. Nah, harus dipide. Nah, kalau terlalu tinggi kita bisa pakai ajir ya, guys. Nah, ini uruk lagi, mbak. Uruk lagi. Nah. Senang ya. Ternyata mbak-mbaknya semangat. Hidup di desa itu harus bisa bertani, guys. Selain beternak ya. Ini bisa badan sehat loh, guys. Sambil olahraga. Ya kan, mbak ya? Ya. Oke. Kita harus bertani. Ternyata kebun di belakang rumah. Dari padang nganggur ya. Cuma ada pohonan itu seperti ini ya. Kita bisa nanti panen kapulaga hibrida merah. Gitu ya. Mudah-mudahan ini nanti bisa tumbuh subur ya. Bisa menghasilkan melimpah ruah ya. Seperti contoh-contoh yang punya saya di Kampung Tanggo, Dusun Karangjo Selatan, Desa Projo, Kecamatan Don Melio, Kabupaten Malang yang punya aku. Ini bersebelahan desanya ya, guys. Jadi seperti ini lokasinya ya. Iya, ini lokasinya seperti ini. Iya. Perbatasan, guys. Ningitan Kali atau sebelah di situ itu masuk Karangjo Selatan ya. Yang sebelah sini, ini kebun tebu ke sini itu Dusun Ngerendeng Desa Sumroto gitu ya. Kiranya cukup sekian dulu ya, guys. Mudah-mudahan bisa menginspirasi teman-teman. Ternyata mbak-mbaknya semangat tanam kapulaga hibrida merah. Sudah dulu ya. Makasih. Assalamualaikum, bye-bye. Bye-bye.